Perekonomian dunia terjerembab di tahun 2020, tak terkecuali Indonesia. Tamu misterius yang kemudian diketahui bernama COVID-19 jadi penyebabnya. Bak kereta cepat Sinkazen, virus langka yang mulai datang pada awal Maret itu berhasil melumpuhkan roda ekonomi Indonesia. Seluruh sektor industri merasakan dampaknya. Industri pariwisata paling telak di pukulnya. Penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan pemerintah demi menekan angka penyebaran COVID-19 membuat sektor pariwisata mengalami kerugian mencapai Rp85,3 triliun pada periode Januari hingga Juni. Tak hanya pariwisata, sektor hiburan juga mengalami kendala serupa. Para pelaku usaha pun menjerit karena terus-menerus merugi. Dari sektor olahraga, sejumlah agenda besar harus mengalah karena corona. Olimpiade Tokyo yang sejatinya digelar Agustus mendatang, akhirnya harus dimundurkan ke tahun berikutnya. Pun demikian dengan pesta sepak bola terbesar di Eropa. Euro 2020 yang harus mundur ke tahun 2021. Di tanah air, kompetisi Liga Indonesia yang baru seumur jagung pun harus turun minum. Di tengah segala keterbatasan, masyarakat harus terus bertahan. Detik demi detik, hari demi hari, masyarakat perlahan mulai beradaptasi dengan COVID-19. Kemudian, muncullah istilah New Normal atau Kenormalan Baru. Pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi masyarakat yang harus tetap beraktivitas di luar rumah. Di era New Normal, masyarakat diwajibkan mengenakan masker dan diimba untuk menggunakan hand sanitizer atau rajin mencuci tangan. Hal ini lantas dijadikan peluang mencari untung oleh sebagian orang, terutama mereka yang berbisnis penjualan masker dan hand sanitizer. Masker dan hand sanitizer tiba-tiba jadi barang langka. Orang harus merogok kocek cukup dalam untuk mendapatkannya. Masker yang biasanya dibanderol Rp20.000 hingga Rp25.000 per box atau yang satu boxnya isi 50 masker, melonjak menembus angka Rp300.000. Bahkan ada yang menjualnya hingga Rp1.500.000 per box. Hal serupa juga terjadi dalam penjualan hand sanitizer. Pemerintah akhirnya turun tangan, mulai dari melakukan razia kepada para penimbun, membatasi ekspor, hingga menganding UMKM untuk memproduksi masker. Seiring berjalannya waktu, masker kemudian tak hanya jadi alat kesehatan. Lebih dari itu, masker menjelma jadi salah satu trend fashion. Tak hanya berlaku UMKM, para pemain besar hingga para perancang busana berlomba membuat masker yang menarik. Tentunya dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Selain masker, vitamin, dan hand sanitizer, beberapa sektor yang tumbuh di era new normal adalah sepeda. Alat transportasi yang sebelum pandemi mulai ditinggalkan, tiba-tiba kembali jadi prima dona. Industri jual-beli daring atau bahasa kerennya online shop, tak ketinggalan ikut mengeruk keuntungan dari pandemi. Pemberlakuan PSBB membuat orang memilih belanja secara daring. Per April 2020, penjualan daring meningkat 480% dibandingkan pada awal tahun. Selain online shop, aplikasi berbasis teknologi seperti Zoom dan TikTok juga ikut booming di masa pandemi. Kedua aplikasi ini tercata sebagai aplikasi yang paling banyak diakses selama pandemi. Aplikasi virtual meeting Zoom dan semacamnya jadi solusi atas diberlakukannya imbauan di rumah saja oleh pemerintah. Di tengah hingar-bingar pemberitaan tentang berbagai macam vaksin covid yang akan digunakan pemerintah, pada awal November, publik Indonesia dihebohkan dengan beredarnya video asusila mirip artis ternama Gisela Anastasia. Video sure berdurasi 19 detik tersebut kemudian menyebar secara luas di berbagai platform media sosial. Bagi Gisela, ini adalah kali kedua namanya disebut-sebut sebagai pemeran dalam video sure sebelumnya terjadi pada awal Oktober. Selain Gisela, beberapa artis Indonesia juga sempat tersandung kasus video asusila sepanjang tahun 2020. Beberapa diantaranya adalah Jessica Iskandar dan selebgram Anya Geraldine. Diluar skandal video sure, tahun 2020 ini juga diramaikan dengan kasus prostitusi online yang dilakukan artis FTV, selebgram, model, hingga penyanyi dangdut Indonesia. Terima kasih telah menonton!